Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam teman-teman semuanya Sebelum itu saya akan mengucapkan selamat datang di video dari kelompok 1 Di sini kami akan membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 22 Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 Di antaranya yaitu 1. Siti Hawa dengan saya sendiri 2. Hendra Mulya Nasti 3. Muhammad Rahman 4. Wapika Aplamargun 5. Putri Alpiyani 6. Ayu Pati Masari 7. Sonia Donggoran 8. Maulida Azahra Ada pun subbahasan yang akan kami sampaikan Antara lain yaitu 1. Pengertian PPH Pasal 22 2. Pemungut PPH Pasal 22 3. Objek Pemungut PPH Pasal 22 4. Tarif PPH Pasal 22 5. Pengecualian Pemungutan PPH Pasal 22 6. Saat Terutang dan Pelunasan PPH Pasal 22 7. Tata Cara Pemungutan 7. Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 22 8. Tata Cara Perhitungan PPH Pasal 22 9. Penyampaian atau Penjelasan Materi oleh Anggota Kelompok Pemateri Assalamualaikum Wr. Wb Saya Maulida Azahra dari Kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai pengertian PPH Pasal 22 Nah, apa sih itu PPH Pasal 22? PPH Pasal 22 adalah transaksi yang berkaitan dengan barang maupun pemungut-pemungut lainnya Maksudnya apa? Jadi PPH Pasal 22 itu adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor, dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah Atau bisa juga kita katakan bahwa PPH Pasal 22 ini akan berkaitan ataupun akan membicarakan tentang impor, ekspor, penjualan, dan juga pembelian Jadi PPH Pasal 22 ini mempunyai beberapa karakteristik Nah, jadi ada dua kunci dari karakteristik tersebut Yang pertama adalah barang Jadi PPH Pasal 22 ini akan berkaitan dengan resaksi barang Dan kedua adalah Menteri Keuangan Nah, kenapa Menteri Keuangan? Karena PPH Pasal 22 ini akan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pemungut PPH Pasal 22-nya Sekian dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemungut PPH Pasal 22 Yang pertama, Bank Depisa dan Direkturat Jeneral Bia dan Cukai atau DJBC itu atas kegiatan impor barang Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran Itu pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, intansi, atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran Ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan Yang keempat, Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA Ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran secara langsung Yang kelima, Badan Usaha Tertentu itu meliputi BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah Objek Pemungutan PPH Pasal 22 Yang pertama, Pembayaran atas pembelian barang Misalnya, pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD untuk keperluan kegiatan masing-masing usaha Yang kedua, Impor Barang atau Ekspor Barang Misalnya, Komoditas Tambang Batu Barang, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam yang dilakukan oleh eksportir Yang dimana nantinya dipungut oleh Bank Depisa atau Direktorat General B.A. dan Cukai Yang ketiga, Penjualan Hasil Produksi di Dalam Negeri Misalnya, Industri Otomotif Menjual Kendaraan Bermotor Roda Dua di Dalam Negeri Yang keempat, Pembelian Bahan-Bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor Industri Yang dimana pembelian bahan-bahan tersebut melalui Pedagang Pengumpul Yang kelima, Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah Misalnya, Kendaraan Bermotor Roda Dua dijual dengan harga lebih dari Rp300 Juta atau dengan kapasitas lebih dari Rp250 CC Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang tarif pajak PPH Pasal 22 Sebelum saya menyampaikan tarif pajak PPH Pasal 22 Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang peraturan Menteri Keuangan atau PMK Dengan nomor 293 PMK 03 Tahun 2008 tentang wajib pajak Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang tarif pajak PPH Pasal 22 Yang melakukan pungutan PPH 22 dengan tarif 1,5% dari jumlah pembelian Termasuk pada barang impor yang memakai angka impotir atau api dengan menggunakan tarif 2,5% dikali nilai impor Sedangkan yang non-api dengan tarif 7,5% dikali nilai impor juga Sedangkan yang tidak dikuasai dengan tarif 7,5% dikali dengan harga jual lelang Selanjutnya, pada pembelian barang DJPB, Bendahara Pemerintah dan BUMN atau BUMD Dengan tarif 1,5% dikali dengan harga pembelian tidak termasuk PPN Selanjutnya, pada penjualan produk yang sudah ditentukan atas dasar keputusan Yaitu seperti semen dengan tarif 0,25% dikali DPP PPN atau tidak final Yang kedua, kertas dengan 0,1% dikali dengan DPP PPN atau tidak final Yang ketiga, otomotif dengan tarif 0,45% dikali DPP PPN atau tidak final Sedangkan yang keempat, baja dengan tarif 0,3% dikali DPP PPN atau tidak final Selanjutnya, pembelian bahan yang diperlukan oleh industri atau ekspor Tarif pedagang dengan tarif 0,25% dikali harga beli atau tidak termasuk PPN Selanjutnya, impor kledai tapung terigu dan gandum oleh impotir yang memakai api dengan tarif 0,5% dikali nilai impor Selanjutnya, penjualan yang saya ambil dua contoh seperti rumah dan tanahnya dengan harga Rp10 miliar dengan luas Rp500 hektare Contoh yang kedua, penjualan kapal pesiar dengan harga lebih dari Rp10 miliar Bagian yang tidak mempunyai NPWP akan dilakukan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPH Pasal 22 Sekian yang dapat saya sampaikan selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Putri Alfiani dari kelompok 1 Akan menjelaskan tentang pengecualian pemungutan PPH Pasal 22 Pengecualian pemungutan PPH Pasal 22 adalah Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau atas lainnya Yang jumlahnya paling banyak Rp2 juta Dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Pembayaran untuk pembelian terdiri dari bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, dan benda-benda pos lainnya Dari pemungutan PPH Pasal 22 Menurut peraturan dari para menteri adalah 1. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang tidak terhutang pada pajak penghasilan 2. Impor barang yang dibebaskan dari pengurutan bea masuk ataupun keluar dari pajak pertambahan nilai Yang terdiri dari A. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya Termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara 3. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak Sebagaimana dimaksud pada pemungutan pajak yaitu Huruf B, huruf C, D, dan juga E Yang terdiri dari A. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak Sebagaimana dimaksud pada pemungut pajak yaitu Huruf B, huruf C, dan juga huruf D Yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah B. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak Sebagaimana dimaksud pada pemungut pajak yaitu huruf E Yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah Selanjutnya saya akan menjelaskan pada saat terhutang dan pelunasan PPH Pasal 22 Yang pertama pada saat kegiatan import barang Terhutang dan dilunasi pada saat pembayaran dia masuk Tapi dalam hal pembayaran dia masuk yang ditunda atau yang dibebaskan Maka PPH Pasal 22 terhutang dan dilunasi pada saat setelah melakukan penyelesaian dokumen pemberitahuan import untuk dipakai Yang kedua pada saat pembelian barang oleh BUMN atau BUMD yang dibayar dari negara atau daerah itu dipungut pada saat pembayaran Yang ketiga pada saat pembelian hasil produk dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri Misalnya industri semen, rokok, otomotif atau yang lainnya itu dipungut pada saat penjualan Yang keempat pada saat penjualan hasil produksi atau pengolahan barang itu dipungut pada saat surat perintah pengeluaran barang telah diterbitkan Yang kelima pada saat pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut pajak yang dilakukan dengan cara pemungutan atau penyetoran atas nama wajib pajak ke BUMN resepsi atau ke kantor pos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini saya akan mencoba mempersentasikan tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22 Jadi nanti ada tiga yang harus dibahas Yang pertama adalah PPH Pasal 22 atas impor barang Yang kedua adalah PPH Pasal 22 atas pembelian barang Dan yang ketiga adalah PPH Pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan atas hasil penjualan barang sangat mewah Nah yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah tentang PPH Pasal 22 atas impor barang Jadi nanti ini dia disetor langsung oleh importir dengan menggunakan formulir setoran surat pajak Untuk pemungutannya dia dipungut oleh DJBC atau Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Penyetorannya dia disetor ke Bank Depisa atau Bank Presepsi atau juga bisa langsung ke Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Dalam jangka waktu satu hari setelah pemungutan pajak Dan untuk pelaporannya dia dilaporkan ke KPP atau kantor pelayanan pajak Secara mingguan dalam paling lambat tujuh hari setelah batas waktu pemungutan pajak berakhir Nah yang kedua yaitu PPH Pasal 22 atas pembelian barang Ini dia disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP atau nomor pokok wajib pajak Untuk pemungutannya si pemungut harus menerbitkan bukti pemungutan PPH Pasal 22 rangkap 3 Yaitu yang pertama lembar pertama untuk si pembeli Lembar kedua untuk lampiran laporan ke KPP atau kantor pelayanan pajak Dan lembar ketiga untuk arsip pemungut yang bersangkutan Untuk penyetorannya dia disetor ke Bank Depisa atau kantor pos Pada hari yang sama saat pelaksanaan pembayaran dan penyerahan barang Dan pelaporannya juga sama dia dilaporkan ke KPP atau kantor pelayanan pajak Nah yang terakhir atau yang ketiga adalah PPH Pasal 22 atas hasil penjualan produksi Dan atas hasil penjualan barang sangat mewah Yang ini dia disetor atas nama wajib pajak Pada saat pemungutan Pemungut juga wajib menerbitkan pungutan PPH Pasal 22 Sebanyak rangkap 3 Yang pertama untuk si pembeli Yang kedua untuk lampiran laporan KPP Atau kantor pelayanan pajak Dan yang ketiga untuk arsip pemungut yang bersangkutan Di sini si pemungut juga harus menyampaikan SPT SPT di sini adalah surat pemberitahuan wajib pajak Yang digunakan pada saat pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak Untuk penyetorannya disetor ke Bank Depisa atau kantor pos Atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Dan harus juga menyampaikan formulir SSP Formulir SSP di sini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilaksanakan Dan yang terakhir adalah pelaporannya Untuk pelaporannya disini dia dilaporkan juga ke KPP atau kantor pelayanan pajak Paling lambat tanggal 20 sebelum batas waktu pemungutan pajak berakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara perhitungan PPH pasal 22 Nah, yang pertama adalah cara menghitung PPH pasal 22 atas kegiatan impor barang Dan yang kedua adalah cara menghitung PPH pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD Jadi, besarnya PPH pasal 22 atas impor itu ada 3 ketentuan Yang pertama adalah yang menggunakan APBN yaitu tarifnya adalah 2,5% dari nilai impor Nah, APBN itu apa? Jadi, APBN itu adalah kepanjangan dari angka pengenal impor tir Berarti yang menggunakan APBN dari nilai impor itu adalah PPH pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor Nah, yang kedua adalah yang tidak menggunakan APBN dan itu ketentuannya adalah 7,5% Nah, jadi PPH pasal 22-nya adalah 7,5% dikali nilai impor Nah, yang ketiga adalah yang tidak dikuasai tarif pemungutannya itu sebesar 7,5% dari harga jual dalam Berarti PPH pasal 22-nya adalah 7,5% dikali dengan harga jual lelang Nah, jadi yang kedua adalah secara menghitung PPH pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD Jadi, ketentuannya adalah 1,5% dari harga pembelian Berarti PPH pasal 22 sama dengan 1,5% dikali dengan harga pembelian Nah, sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Moli Dara Jara dari kompos 1 Ini menjelaskan mengenai pembahasan soal tentang PPH pasal 22 Di sini saya mempunyai soal Yaitu PT Renjo mempunyai api dan memiliki NTWP berkerudukan di Jalan Palagan Tentara Pelajar Dekater Pada tanggal 22 Februari 2019 Mengimpor barang kena pajak berupa 10 unit komputer seharga Rp100 juta Atas barang inkom CDKP tersebut dikenai biaya penyimpanan seharga 5% Bia masuk sebesar 10% Bia masuk tambahan sebesar 9% Dan TPNBM sebesar 10% Nah, yang ditanya adalah PPH pasal 22 sebesar 2,5% Yang dipungut oleh Direktura General Beah dan Sukai sebesar 6 Langsung kita ke pembahasannya Ke pembahasan Nah, di sini kita mencari nilai impor PPH pasal 22 PPH pasal 22 Mencari Nilai Impor Nah, apa rumus nilai impor? Nilai impor Sama dengan Nilai pabean Itu cost Ditambah Insurance Ditambah Freight Ditambah Bia masuk Ditambah Dia masuk Tambahan Nah, karena tadi di soal tidak ada cost, insurance, freight Nah, jadi kita langsung ke nilai pabernya Nah, nilai pabernya itu apa? Nilai pabernya itu adalah Nah, nilai suatu barang yang masuk yang dikenakan pajak Tadi kita tahu bahwa nilai pabernya itu adalah 100 juta rupiah Ya kan? Nah, berapa unit barang yang masuk? Sekitar ada 10 unit komputer Dan dikenai biaya penyimpanan seharga 5% Bia masuk sebesar Bia masuknya berapa? Tadi di soal dikasih tahu Bia masuk sebesar 10% Berarti kita tambah 10% Dan biaya masuk tambahan sebesar 15% Berarti biaya masuk tambahannya kita tambah 15% Nah, kita 10% ini kita kalikan dengan 100 juta Dan 15% kita kalikan dengan 100 juta Nah, 100 juta ditambah 10% Dikali sama 100 juta Kita tambah 15% Dikali sama Rp100 juta Nah, kenapa kita kalikan 100 juta dan juga 100 juta? Karena tadi di soal nilai apanya Bia masuknya itu nilai pajaknya itu sekitar 100 juta Jadi, biaya masuknya 10% Karena nilai pajaknya sudah ditertahui Maka kita kalikan 100 juta Nah, berapa? Mari kita tambahkan 100 juta Ditambah sama 10 juta Oke Ditambah sama 15 juta Yaitu sekitar 125 juta Nah, ini adalah nilai impor Ini adalah nilai impornya Nah, tadi di soal ditanya adalah PPH Pasal 22 Nah, rumus PPH Pasal 22 Di soal juga sudah dikasih tahu Bahwa ketentuannya adalah PPH Pasal 22 sebesar 2,5% Yang dipunggut oleh Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Nah, jadi kita langsung ke PPH Pasal 22 Menghitung Menghitung PPH Pasal 22 Nah, oke Nah, karena tadi di soal sudah dikasih tahu PPH Pasal 22-nya berapa Persenannya Langsung saja kita tulis Yaitu 2,5% Dikali dengan 125 juta Nah, ini dia Hasilnya 3.125.000 Nah, ini dia Jadi, nilai PPH Pasal 22 Sebesar 2,5% Yang dipunggut oleh Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Itu sebesar 3.125.000 Sampai disini Sampai disini hasil Dari penjelasan Materi yang kami sampaikan Mohon maaf Apabila ada salah kata Dan sampai jumpa Di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!